Assalamualaikum Wr Wb Halo guys, David disini Nah, untuk hari ini kita akan coba mempelajari dan mereview tentang penyiaran televisi secara digital Oke, kita mulai aja Apa aja yang kita bahas disini Yang pertama adalah terkait dengan pendahuluan dan sejarah televisi Nah, ini isinya itu ada sebagian besar ada dua Yaitu yang pertama adalah industri penyiaran TV Yang kedua adalah teknologi penyiaran TV digital itu sendiri Yang kedua adalah teknologi penyiaran TV digital itu sendiri Kemudian yang ketiga adalah sistem TV digital pada penyiaran televisi Nah, di sistem ini kita akan bahas tentang mengapa kita butuh televisi digital Kemudian proses digitalisasi sistem penyiaran TV analog Nah, itu prosesnya seperti apa untuk bermigrasi dari analog ke digital Kemudian ada, kita bahas juga terkait dengan sistem kompresi video dan audio digital Jadi ada teknik-teknik kompresinya disitu Kemudian ada juga kita bahas tentang modulasi Modulasi digital di televisi digital itu sendiri Oke, kita mulai aja Yang pertama yaitu tentang pendahuluan dan sejarah televisi Oke, ini terkait dengan sejarah-sejarah televisi di Indonesia Awalnya seperti apa Nah, kita akan bahas disini Nah, kita bahas sejarah siaran TV di Indonesia Nah, ini awalnya di Indonesia sendiri Industri penyiaran TV baru dimulai Disini sejak 1961 Nah, ini ditandai dengan pengiriman teleteks dari Presiden kita Presiden Soekarno Yang waktu itu sedang berada di Wina Pada tanggal 23 Oktober 1991 Nah, ini ditujukannya kepada Menteri Penerangan RI saat itu Yaitu adalah Maladi Yang berisi perintah Agar segera disiapkan proyek penyiaran televisi nasional Nah, ini pada tahun 1961 Presiden Soekarno dia memerintahkan Maladi Menteri Penerangan RI saat itu Untuk membuat proyek penyiaran televisi nasional Kemudian Perintah tersebut dilanjutkan Nah, disini dengan kerja Di Kementerian Penerangan tersebut Adalah persiapan siaran percobaan Televisi Republik Indonesia atau TVRI Nah, awalnya di Indonesia Di stasiun TV Yang dimiliki pemerintah Yang pertama adalah TVRI Yang dilakukan disini Dilakukan pada 17 Agustus 1962 Nah, ini hari kemudian kita waktu itu Dalam acara hari ulang tahun Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-17 Nah, disini dari halaman istana Merdeka Jakarta Nah, disini dengan pemancar Saat itu dengan cadangannya Pemancar cadangannya adalah Perkekuatan 100 W Oke, selanjutnya Masih segera juga Nah, kemudian pada tahun Pada tanggal 24 Agustus 1962 TVRI pertama kali mengudara Dengan acara langsung Upaya acara pembukaan Asian Games yang keempat Jadi, untuk pertama kalinya TVRI mengudara acara yang ditampilkan Adalah Asian Games yang keempat Dari stadium utama gelaran Bungkara Kemudian pada tahun 1963 Setahun kemudian Mulailah dirintis Pembangunan stasiun daerah Jadi, pada tahun ini Di setiap daerah Dirintis untuk stasiun-stasiun Yang ada di daerah masing-masing Yang pertama kali adalah Disini adalah stasiun Yogyakarta Nah, ini stasiun TV Bukan stasiun kereta ya Ini stasiun Yogyakarta Yang mulai siarannya pada tahun Pada akhir tahun 1964 Kemudian Dilanjutkan Pembangunan stasiun TVRI lain Di kota-kota Besara lainnya Misalnya Medan Surabaya Makassar Manado Dan Pasar Dan sebagainya Yang berfungsi sebagai stasiun penyiaran Juga di situ Jadi, sudah Nasional bisa menikmati tayangan Televisi Kemudian Selanjutnya Sejak 1977 Secara bertahap Dibentuklah Banyak stasiun produksi Keliling Atau SPK Yang berfungsi sebagai Perwakilan di daerah Dan bertugas memproduksi Dan merekam paket acara Di beberapa ibu kota-provinsi Untuk dikirim Dan disiarkan Melalui TVRI Stasiun Pusat Yogyakarta Jadi Tiap daerah-daerah itu Dia Diberikan tugas Untuk membuat sebuah program Atau acara Yang Menonjolkan Ibu kota-provinsi Tersebut Masing-masing Kota tersebut Jadi Telah diproduksi Baru dikirimkan Ke stasiun pusat Jakarta Oke Selanjutnya Nah ini Setelah cukup lama Masyarakat Hanya Mendapatkan siaran TVRI Jadi Untuk Berapa Tahun Di masyarakat Indonesia Hanya Menikmati Sangat TVRI Nah pada Awal 1990an Mulailah dibangun TV-TV swasta Di Indonesia Nah TV swasta ini Misalnya RKTI Kemudian SKTV Indusier Anteve Nah dan TPI Nah TPI sekarang Namanya MNC TV Yang dalam perkembangannya Diikuti oleh Ada Trans TV juga Ada Metro TV Ada Global TV Ada Lat TV Nah Lat TV ini dulu Namanya Lat TV Sekarang namanya Adalah TV One Tuh Kemudian Ada Trans 7 Nah dulu namanya TV 7 Maksudnya TV 7 ini Milik kompas Diakuisisi oleh Trans Menjadi Trans 7 Nah Lat TV juga Juga sama Diakuisisi oleh Viva Group Nah Viva Group itu yang punya Bakri Kemudian diakuisisi Menjadi TV One Kemudian Saat ini juga Sudah berdiri Sejumlah stasiun TV Di berbagai daerah Jadi Di setiap daerah itu Sekarang sudah banyak nih Stasiun-stasiun TV Misalnya kemarin Kita ke TVRI Jogja Kan sudah ada tuh Khusus di Jogja Kemudian ada lagi Bali TV Juga Khusus di Bali Nah Dia mengakibatkan Alokasi frekuensi Untuk penyiaran TV analog Menjadi padat Nah lama-kelamaan kan padat Apabila ingin Ada stasiun TV baru Susah untuk Masuk Karena Alokasi frekuensinya Sudah padat di situ Nah ini Menjadi latar belakang Kenapa Diperlukan Migrasi dari TV analog Ke TV digital Seperti yang Kalian ketahui Kalau TV digital itu Dia lebih efisien Terhadap Penggunaan frekuensinya Jadi TV analog Satu kanal Satu frekuensi Kalau TV digital Satu frekuensi itu Bisa digunakan Untuk berbagai macam Kanal atau Taluran Bisa dimasukkan Di dalam Itu Kemudian Disini Kita masuk lagi Disini Seperti yang kalian Pernah ketahui Ada gambar Perbandingan ENTSK PAL dan SICAM Nah ini kita bisa Bilihat Peta dunia Nah ini penggunaan Standar TV Berdasarkan jumlah Baris per frame nya Nah yang warna biru ini Dia jumlah Baris Per frame itu Ada 626 Baris Kemudian yang Hijau ini Dia Cantanya Sedisnya Dia Menggunakan 525 Baris Jumlah Maksudnya jumlah Baris per frame nya Seperti yang kalian Pasti sudah tahu nih Per frame itu jumlah Baris nya ada berapa Kemudian ini Gambar Nah ini Sebaran penggunaan Standar Format standar NTSK PAL dan SICAM Nah ini kita bisa Lihat Yang biru ini adalah NTSK Wilayah Amerika Kemudian PAL ini adalah Warna hijau Contohnya di Indonesia juga Di sebagian negara Di wilayah Indonesia Australia dan sebagainya Kemudian yang merah itu adalah Yang SICAM Ini Kemudian Nah disini Dalam permakaian standar Dan ala kurasi Prokuensi Indonesia Mengacu kepada standar 625 lines Jadi Kita mengacunya ke 625 lines Itu menggunakan PAL B PAL B itu kan Dia menggunakan 625 jaris Dengan 25 frame per second Kemudian Dia menggunakan Sandarisasi Eropa CCIR Dengan sistem PAL B Dan PAL G Kecuali TVRI Yang juga bersiaran Di kanal VIF Very High Frequency Jadi TVRI dia 2 Ada 2 Kanal yang digunakan Ada yang di VIF Ada yang di UHF Nah Disini Untuk VIF VIF-nya Menggunakan band Ketiga Dengan bandwidth-nya 7 MHz Nah Untuk yang UHF-nya Atau Ultra High Frequency-nya Dia menggunakan Band 4 dan 5 Dengan Lebar pita atau bandwidth Untuk satu program siaran Sebesar 8 MHz Kemudian Di kota-kota besar ini Saat ini Lokasi Kanal frekuensinya Untuk sistem penyiaran TV Sudah relatif menung Nah balik lagi nih Kenapa kita perlu Migrasi ke TV digital Karena Karena frekuensinya Sudah penuh Dan upaya penambahan Sialan televisi baru Sulit Dilakukan Ini latar belakangnya Kenapa kita perlu migrasi Oke Selanjutnya ini Ada contoh Apa Komunikasi diagram Untuk televisi nasional Nah ini Yang menggunakan satelit Jadi Seperti yang kita bahas kemarin Ini ada sisi studio Ya yang memproduksi konten Disini ada sisi Mobil SNG nya Yang Produksi konten Live dari jarak jauh Kemudian disini ada Bagian Komunikasi Antara tower ke tower Untuk Bisa sampai ke pelanggan Di setiap daerah Jadi Kita mulai dari Sisi studio nya Nah disini contohnya TV national ini Dia punya tiga Studio production Studio 1 Studio 2 Studio 3 Kemudian Jadi Ketiga studio itu Dia masuk ke bagian MCR Atau master control Nah kemudian Masuk lagi ke bagian Controlling Untuk Satelit uplink transmission Sama controlling Untuk microwave Uplink transmission Nah kalau untuk Satelit uplink transmission Otomatis dia untuk Dikomunikasikan dengan Stasiun relay Di setiap daerah Kemudian Kalau misalnya bagian Microwave uplink transmission Atau menggunakan Antena Parabola Dengan gerombang microwave Dia untuk di wilayah Sekitaran studio nya Jadi Disini ada Dari pusat Dia Koneksi ke Tower Di setiap-set tempat Jadi misalnya di Dewi Ada 150 tower Otomatis Komunikasinya adalah Menggunakan Gelombang microwave Nah ini Sudah ke masing-masing tower Kemudian dari tower tersebut Baru Dipancarkan ke TV-TV Di rumah kita Dengan Antena Sektoral Dengan antena yang bisa Menggunakan Antena VHF dan HUF Dengan frekuensi VHF dan HUF Atau dengan menggunakan Antena Yagi dan sebagainya Kemudian Disini baru sampai di Wilayah Jambetitabek Atau dekat dengan Stasiun pusat Untuk di stasiun daerah juga Dia Ada proses Downlink juga Nah ini baru ditransmisikan Ke wilayah Daerah-daerah yang Lain Ini Untuk mobil SNG Dia memproduksi konten Dikirimkan melalui Satelit Baru diterima Di bagian Studio Di bagian Studio pusat Disini Oke disini Ada frekuensinya Ada L-band RF Kemudian ada C-band Gelombang microwave Menggunakan C-band Oke berarti yang dia Langsung ke satelit Dia biasa menggunakan Proses uplink itu Menggunakan C-band Tapi untuk downlink Menggunakan L-band disini Disini ada garis-garisnya Oke Selanjutnya Kita bahas tentang Teknologi penyiaran TV digital Disini teknologi seperti apa sih Di TV digital itu Yang pertama adalah Disini Implementasi teknologi penyiaran TV digital Disini bukanlah Rekayasa Dan upaya yang Mengharuskan Pemeriksa menggunakan Pesawat TV baru yang digital Jadi Istilahnya disini Kalian gak harus beli TV baru Untuk menikmati Sayangan TV digital Jadi kalian hanya Membutuhkan Sebuah perangkat setobox Agar bisa menerima TV digital Nah perangkat setobox Atau decoder ini Banyak Di Penjual Di online Ataupun di offline Terkait dengan Televisi Harganya juga Relatif murah 200 ribuan Itu sudah bagus Setoboxnya Oke Kemudian Disini Ya ini Sebenarnya Yang hanya diganti Dari sisi penerima Hanya setoboxnya aja Ini gak ada Gak harus menggunakan TV baru Tapi kalau TV Kalian di rumah Masih TV Analog Kalau ingin menikmati Taingan digital Atau taingan yang High definition Kalian harus Ganti ke TV Yang sudah High definition Soalnya Walaupun Bisa menerima Konten dari setobox Tetapi Ya kualitas Yang kita terima Tetap analog aja Gitu Misalnya Maksimumnya itu Masih standard definition Gak bisa menikmati Yang high definition Oke Selanjutnya Ini masih pendahuluan Teknologi digital Nah Keuntungan TV digital Dibandingkan Televisi analog Nah Kita lihat yang pertama Dibandingkan Dengan televisi analog Kelebihan Sinyal digital Teratak pada Ketahanannya Terhadap Draw Atau noise Dan kemudahannya Untuk diperbaiki Nah ini Dia lebih tahan Terhadap Gangguan-gangguan Transmisi Kalau untuk Kita menggunakan Sinyal digital Kemudian Pada bagian penerima Juga Dengan Suatu Kode koreksi Kesalahan Nah ini Mudah dalam Melakukan Pengcikan error Maksudnya disini Jadi Contohnya Kalau misalnya Disini Yang Saya tahu Kalau untuk Bagian error Correction code Itu Dia biasanya Menggunakan Cycle Redonasi Check Makanya Saya bahas Itu Karena di televisi Dia menggunakan CRC Untuk Bagian penerima Untuk Pengecekan error Jadi disini Kita bisa tahu Pada saat Stream Pengiriman Dari pusat Ada masalah Nggak Kalau ada masalah Berarti Emang dari CRC Yang kurang Kemudian Keuntungan Lainnya Adalah Konsumsi Bandwidth Yang lebih Efisien Jadi penggunaan Bandwidth Yang lebih Efisien Serta efek Interferensi Yang lebih Rendah Jadi Interferensinya Juga Sangat Rendah Kalau Kita menggunakan Yang Dividigital Nah Kita Dividigital juga Menggunakan Sistem OFDM Atau Yang biasa Tersebut Orthogonal Frequency Division Multiplexing Yang Yang Tangguh Dalam Mengatasi Efek Kelintas Jamak Nah Disini Yang dimaksud Dengan Kelintas Jamak Itu adalah Nah Pada Sistem Penyiaran TV Analog Efek Kelintas Jamak Ini Akan Menimbulkan Echo Atau Tulisannya Echo Yang Mengakibatkan Berikiannya Gambar Secara Ganda Yang Sangat Mengganggu Disini Penikmatan Pemirsa Atau Penonton Nah Disini Penyiaran TV Digital Juga bisa Dioperasikan Dengan Daya Yang Rendah Serta Menghasilkan Kualitas Gambar Dan Warna Yang Jauh Lebih Bagus Daripada Penyiaran TV Analog Oke Selan Selan Selanjutnya Masih Pendahuan Teknologi Digital Pendahuan TV Digital Yang Lain Dari Segi Layanan Sistem Penyiaran TV Digital Mampu Meningkatkan Kualitas Siaran Di Samping Memberikan Lebih Banyak Pilihan Program Kepada Pemirsa Serta Memungkinkan Konvergensi Dengan Berbagai Media Seperti Media Internet Media Telepon Cellular Dan Sebagainya Atau Video ini Smartphone Jaman Dulunya Maksudnya Disini Kalau kita Menggunakan TV Analog Eh TV Digital Kita bisa Menikmatinya Gak Cuma Di TV Aja Jadi Kita Bisa Menikmatinya Di Internet Kemudian Di Handphone Kemudian Di Smartphone Nah Itu Kita Bisa Nikmati Tapi Kalau TV Analog Kalau Analog Itu Tidak Susah Untuk Kita Nikmati Di Layanan Lain Jadi Untuk Sekarang Ini Kita Bisa Misalnya Nonton Live Streaming TV Di Handphone Di Laptop Kemudian Di Smartphone Di Tablet Atau iPad Nah Itu Lebih Enak Disitu Bisa Everywhere Dan Anywhere Everywhere Dan Anywhere Disitu Kemudian Kemudian Selanjutnya Pada Sisi Tadi Pada Sisi Layanan Sekarang Pada Sisi Aplikasinya Nah Siaran TV Digital Memberikan Fleksibilitas Aplikasi Interaktif Sehingga Akan Sangat Mendukung Kebutuhan Interaksi Antara Penyedia Jasa Program Dengan Penggunaannya Baik Yang bersifat Komersial Seperti Interaktif Advertisement Kemudian Telenews Telebanking Teleshopping Maupun Non-komersial Seperti Teleeducation Teleworking Dan Teletrading Nah Maksudnya Disini Kalau kita Menggunakan Siaran TV Digital Kita Bisa Bekerja Bekerja Sama Dengan Perusahaan Perusahaan Lain Misalnya Perusahaan Iklan Dimana Mereka ingin Meniklankan Kontennya Pada Setelbox Sudah Bisa Karena TV-nya Sudah Digital Atau Setelbox Sudah Digital Kemudian Bisa Ada Media Berita Misalnya Detik Misalnya Kompas Nah Itu Kita Bisa Sematkan Kita Bisa Masukkan Decoder Setelbox Atau Receiver Si Pengguna Kemudian Ada Telebanking Jadi Kalian bisa Melakukan Komunikasi Secara Banking Bisa Mencek saldo Dan sebagainya Bisa transfer Kemudian bisa Belanja juga Disitu Tele shopping Kemudian bisa Belajar juga Jadi Konten Di setelbox Itu Bisa Banyak Seperti yang Saya Develop Sebelumnya Di Transfusion Jadi Ada Konten Setelbox Dimana Dia sudah Berbasis Android Nah Otomatis Kan Fiturnya Lebih Banyak Bisa Bisa Main Games Bisa Buka Twitter Bisa Buka Instagram Dan lain Sebagainya Bisa Belanja Juga Oke Selanjutnya Kita Masuk Ke Definisi Teknis TV Digital Itu Sebeli Nah Penyiaran TV Digital Secara umum Didefinisikan Sebagai Pengambilan Atau Penyimpanan Gambar Dan Suara Secara Digital Jadi Suara Dan Gambar Itu Diambil Dan Disimpan Secara Digital Kemudian Yang Kedua Dimana Yang Pemerosesannya Itu Menggunakan Encoding Multiplexing Termasuk Disini Proses Transmisi Dilakukan Secara Digital Kemudian Setelah Itu Melalui Proses Penerimaan Melalui Udara Proses Penerimaan Diterima Secara Digital Pula Nah Proses Penerimaan Itu Nah Itu Baik Penerimaan Di rumah Ataupun Di Konten Bergerak Atau Konten Internet Atau Mobile Reception Dilakukan Secara Digital Jadi Ditransmisi Secara Digital Diterima Secara Digital Nah Selanjutnya Pada Teknologi TV Digital Ini Terdapat Dua Bagian Standarisasi Bagian Yang pertama Adalah Standar Untuk Kompresi Dan Multiplexi Nah Bagian Kedua Itu Adalah Untuk Pengecekan Error Dan Sistem Transmisi Nah Di Sebagian Besar Standar Untuk Bagian Pertama Ini Contohnya Menggunakan MPEG-2 Atau Moving Picture Expert Group Generasi Kedua Jadi Terkait Dengan Encodernya Disitu Encodenya Menggunakan Apa Menggunakan Misalnya Untuk Video Menggunakan MPEG-2 Ini Singkatannya Adalah Moving Picture Expert Group Generasi Kedua Nah Itu Contoh Yang pertama Tapi Untuk Sekarang Ini Sudah Menggunakan MPEG-4 Untuk Standard High Definition Ini Untuk Proses Kompresinya Kemudian Nah Pada Bagian Dua Tadi kan ada bagian satu Bagian dua Kalau bagian dua Terdapat Sejumlah Standar Penyiaran TV Digital Yang saat ini Berkembang Nah ini Setiap negara ini Dia menggunakan Standar TV Digital Yang berbeda-beda Tapi yang kita bahas Disini Dia Hanya Standar TV Digital Untuk Yang terestrial Jadi TV Digital Itu sebenarnya Menurut Media Transmisi Ada Tiga Menggunakan Terestrial Seperti yang Dibahas disini Kemudian Ada yang menggunakan Satulit Ada yang menggunakan Kabel Juga sekarang Menggunakan IP Atau IPTV Nah kita bahas dulu Yang terestrial Yang pertama itu adalah DVBT Digital Video Broadcasting Terestrial Nah ini DVBT Ini dia berasal dari Eropa Kemudian ada lagi ESDBT Nah ini Kepanjangannya Integrated Service Digital Broadcasting Terestrial Nah disini Dia berasal dari Jepang Kemudian ada lagi ATSK Atau Advanced Television System Commit Dari Amerika Selatan Kemudian ada lagi TDMB Terestrial Itu Terestrial Digital Media Broadcasting Itu dari Korea Selatan Jadi yang sering Ateni K-pop Dia standarnya adalah TDMB Oke Selanjutnya ada DMBT Itu digital Multimedia Broadcasting Terestrial Itu berasal dari Cina Ini yang terestrial Nah untuk Satelit ya beda lagi Untuk yang Cable juga beda lagi Nanti akan kita bahas Kemudian Disini ada Perbandingan standar Untuk terestrial TV digital Jadi untuk Standar Terestrial Untuk yang digital ini Kita bisa lihat disini Untuk yang dari Amerika ATSK ini Dia menggunakan Kodeknya MPEG-2 Kemudian dia menggunakan Audionya itu Dolby SE3 Ini lumayan bagus juga Untuk Dolby Kemudian bandwidthnya Bisa 6-8 Modulasinya Ada 8VSB Atau physical setband Kemudian Modulasinya Ini Pilihan modulasinya Ada 2 8VSB aja Kemudian untuk DVB-T Dari Eropa Nah ini Contohnya digunakan juga Di Indonesia Itu ada Menggunakan MPEG-2 Untuk videonya Dan MPEG-2 BC untuk yang Audio Nah ini Untuk bandwidthnya 6-8 juga Pilihan modulasinya Ada 2 Modulasinya ada COFDM Pilihan modulasinya Ada KPSK Ada 16 QAM Ataupun 64 QAM Kemudian untuk EISDBT Dia ada Menggunakan MPEG-2 Untuk videonya MPEG-2 Untuk Audionya MPEG-2 AAC Disini Sorry AAC AACC Untuk audionya Kemudian Sama juga Bandwidthnya Kemudian Untuk modulasinya Menggunakan BSD UFDM Pilihan modulasinya Ada di KPSK 16 QAM 64 QAM Kemudian Ada lagi TDMB Ini Yang tadi Di Korea Selatan Tadi dia Yang sudah Menggunakan MPEG-4 Untuk kualitas Yang lebih Bagus Makanya TV-TV Korea Selatan Itu dia Kualitasnya Bagus Kemudian Bedwidthnya Itu adalah 1000 Sorry 1,536 MHz Nah itu Untuk yang TDMB Dia Menggunakan Modulasi UFDM Kemudian Pilihan modulasinya Adalah DKPSK Kemudian Yang terakhir Di Cina Itu DMBT Menggunakan Kodec Untuk MPEG-2 Untuk video dan audio Kemudian Dia Bandwidthnya 678 MHz Kemudian Modulasinya Adalah TDS UF Oke Oke Selanjutnya Disini Kita bahas lagi Seperti tadi Ada Ini Televisi Digital Jadi Tadi kita sudah Bahas Tereserial Kita akan Bahas Lebih Dita lagi Kemudian Lagi nanti Satelit Sama yang Kabel Oke Pertama Kita bahas Dari Tereserial Itu sendiri Nah itu Contohnya Ada Tadi Di Indonesia Menggunakan TVBT Atau Tereserial Genasi Kedua Kemudian Ada ISDBT Di kedua Nah Disini Kalau dilihat dari sejarahnya DVBT Ini Dilingcurkan Pada September 1998 Kemudian Kalau ISDBT Ini Dilingcurkan Awalnya Pada Desember 2003 Nah ini Kedua Jenis ini Dia Berbasis Teknologi Dengan Teknik OFDM Atau Protagonal Frequency Division Multiplexing Disini Yang dikombini OFDM Tadi Dikombinasikan Dengan Interleaving Dan Memiliki Kelebihan Dalam Menjangkau TV Yang bergerak Bahkan Yang berada di Mobil Yang berjalan Dengan Kecepatan Yang Tinggi Jadi Kalau misalnya Kalian Menggunakan Digital Format Digital Walaupun Kalian Sedang Naik Mobil Sedang Jalanan Konten Yang juga Masih Bisa Kita Nikmati Beda Kalau Analog Pasti Kalau Analog Itu Tidak Stabil Gambarnya Tapi Kalau Digital Kalian Sudah Menggunakan Teknik OFDM Jadi Dia Lebih Stabil Nah Kemudian Disini Teknik OFDM Itu Membagi Aliran Informasi TV Digital Yang Berlaju Tinggi Kedalam Sejumlah Sub Aluran Atau Aliran Dengan Sing Akan Memodulasi Gelombang Pembawa Yang Saling Ortogonal Nah Disini Teknik Ini Mampu Memberikan Imunitas Terhadap Efek Lintasan Diamat Tadi Sedangkan Kalau Interleaving Itu Dia Pengubahan Urutan Simbol Simbol Yang Diteransmisikan Untuk Ditata Kembali Pada Penerima Disini Akan Memberikan Kekebalan Terhadap Gangguan Kanal Berupa Fading Maupun Deraw Impulse Atau Impulse Noise Dipadu Dengan Dua Lapis Teknik Pengkodean Untuk Koreksi Sinyal Nah Maka Sistem DVB-T Ini Memiliki Ketahanan Tinggi Terhadap Berbagai Gangguan Akibat Kondisi Kanal Yang Buruk Dengan Adanya Deraw Lintasan Jamak Dan Variasi Daya Terima Karena Fading Nah Kemudian Di DVB-T Ini Juga Dapat Mengimplementasikan Dalam Model SFN Single Frequency Network Dimana Suatu operator Dapat Memasang Beberapa Pemacar Dengan Frequency Yang Sama Yang Sama Tersebar Pada Suatu Area Dengan Tujuan Memperluas Dan Memperbaiki Kualitas Cakupan Tanpa Menambah Frequency Jadi Maksudnya Adalah Disini Dia Untuk Bagian Pemancar Atau tower Pemancar Apabila Frequency Sama Nah Itu Dia Tidak Perlu Memasang Beberapa Pemancar Dengan Frequency Yang Berbeda Jadi Dengan Adanya Berapa Pemancar Tadi Dia Bisa Bekerja Dengan Frequency Kerja Yang Sama Biasanya Kalau Pemancar Berbeda Berbeda Itu Frequency Kerjanya Tapi Disini Dengan Frequency Kerja Yang Sama Bisa Menggunakan Pemancar Yang Berbeda Beda Disitu Oke Itu Yang ISDBT Sama DVBT Nah Tapi Indonesia Yang kalian Harus Tahu Menggunakan DVBT Menggunakan Sandar Eropa Itu Kalau Sandar Itu Menggunakan Etsy Nah Kemudian Yang Ketiga Adalah ATSC Nah Disini Standar ATSC Ini Diluncurkan Pertama Kali Pada Tanggal 1 November 1998 Dia Mengirimkan Sinyal Digital TV Digital Dengan Teknik Modulasi Amplitudo Digital Yang Dipadu Dengan Penfilteran VSB Atau V-SB Gelset Band Untuk Membatasi Bandwidth Nah Disini ATSC Dipandang Lebih sesuai Untuk Penerima TV Yang Tidak Bergerak Dan Sejak Semula Memang Dirancang Untuk Mampu Mengantarkan Sinyal HDTV Atau High Definition TV Kemudian Kalau Misalnya TDMB Tadi Disini Dia Dikebangkan Di Korea Selatan Dia merupakan Modifikasi Aplikasi Sistem Radio DAB Atau Digital Audio Broadcasting Pada Band Frekuensi VHF Atau Very High Frekuensi Yaitu 6 MHz Nah Disini DAB Itu Dipilih Karena Teruji Keandalannya Disamping Karena Efisien Dalam Penggunaan Frekuensi Dan Besaran Bitrate Yang Cukup Untuk Siaran TV Digital Nah Disini Satu Kanal VHF Atau Very High Frekuensi Tadi Itu 6 MHz Di Korea Selatan Dibagi Kedalam Tiga Blok Yaitu Blok A B Dan C Masih Masih Blok Ini Dapat Digunakan Untuk Satu Program Siaran Televisi Mobile Atau DMB Semula Pada DAB Di Eropa Satu Kanal VIF Tadi Atau Frekuensi Frekuensi Tadi Dia 7 MHz Dibagi Kedalam Empat Blok Itu ABCD Tapi Berarti kan Kalau di Korea Dia Cuma Tiga Blok Kalau Misalnya Di Eropa Itu Dia Bisa Empat Blok ABCD Sekarang Saran Saran Itu Juga Akan Digunakan Masing-masing Untuk Satu Program TV Mobile Atau DMB Nah Kemudian Terakhir Ada DMBT Nah Disini DMBT Itu Dikembangkan Oleh Singhua Universiti Di Kina Yang Merupakan Modifikasi DVBT Yang Merupakan Modifikasi Dari DVBT Nah Keunggulan DMBT Ini Terletak Pada Sistem OFDM Yang Dilengkapi Sinkronisasi Pada Domain Waktu Atau TDS OFDM Sinyal Sinkronisasi Tersebut Dikirimkan Secara Terpisah Dari Sinyal TV Dengan Menggunakan Teknologi Spread Spectrum Spread Spectrum Sehingga Memberikan Ketahanan Lebih Tinggi Bagi Sinyal Sinkronisasi Terhadap Draw Ata Noise Dan Interferensi Sehingga Proses Deteksi OFDM Yang Membuat Sinyal TV Menjadi Lebih Baik Jadi Dia ada Pengembangan Dari DVBT Oke Kemudian Yang kedua Adalah DVB Kabel Atau DVBC Nah Ini Sama Juga Ada Beberapa Jenis Disini Selanjutnya Itu Adalah Kabel Transmisi Kabel Yaitu DVBC Atau Digital Video Broadcasting Kabel Atau C2 Atau Kabel Generasi Kedua Nah Disini Untuk Yang Kabel Ini Media Transmisi Berbeda Kalau Tadi Menggunakan Rasterial Disini Menggunakan Table Nah Disini 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 Masih Juga Menggunakan Komparasinya Adalah MPEG2 Dan MPEG4 Untuk Audio Dan Videonya Kemudian Dia Menggunakan Modulasi KAM Dengan Channel Coding Disitu Nah Ini Standarnya Ada Di Etsy Tadi Etsy Itu Panjangan Dari European Telecommunication Standard Institute Nah Disini Di VBC Atau C2 Ini Di Indonesia Biasa Digunakan Untuk Head End Di Hotel Jadi Kalau Misalnya Di Hotel Mereka Menggunakan Smart TV Nah Smart TV Itu Adalah Singkatan Dari Smaller Satelit Master Antena TV Jadi Disini Bagaimana Dia Cara Mentras Modulasikan Satelit Menjadi Sebuah Sinyal Yang Bisa Dideliver Oleh Kabel Itu Menggunakan Perangkat Yang Dinamakan Sebagai RAS Modulator Makanya Kalau Untuk TV Langganan Kalau Untuk Di Pelanggan Pelanggan Hotel Dia Biasanya Menggunakan DVBC DVBC Dengan Sandrisasi Pengkodean Dan Modulasi DVBC Dan Perangkat Penerimanya Dia Menggunakan Shirtbox DVBC Jadi Shirtbox Itu Dibedakan Ada Menggunakan Terex Real Ada Ada yang Menggunakan Satelit Itu Kemudian Yang Kedua Adalah ATSC Nah ATSC Itu Yang Masih Tadi ATSC Itu Ada Standar Untuk Terrestrial Ada Standar Untuk Kabel Ada Standar Untuk Satelit Nanti Disitu Kemudian Ada Ada SDBC Sama Juga Habis Ini Standar Untuk Kabel Nah Yang Biasa Digunakan Pengaplikasiannya Hampir Sama Semua Disini Kemudian Yang Satelit Seperti Yang Kalian Sudah Tahu Ada DVBS Digital Video Broadcasting Satelit Atau Satelit Generasi Kedua Nah Ini Seperti TV Di Indonesia Contohnya Itu Indovision Kalau Sekarang Namanya MN Kemudian Ada Transvision Kalau Ada Compass TV Dan Sebagainya Oh Ya Tadi Kalau Yang DVBC Itu Contohnya Dia Adalah First Media First Media Dia Ada Dua Dia Ada IP Untuk Internet Kalau Untuk TV Biasanya Menggunakan DVBC Atau Cable Kemudian ATSC Juga Sama Jadi Di ATSC Tidak Dibagi Menjadi Tiga Tapi Satu Nama Ini Dia Bisa Isinya Itu Ada Tiga Transmisi Kemudian Ada HDBS Ada DMBS Kemudian Ada DSS Nah DSS Ini Dia itu Merupakan Sikatan Dari Digital Satellite Service Nah Ini Contoh Provider Yang Menggunakan DSS Itu Kalau Di Amerika Namanya Direct TV Kalau Kalian Coba Buka Di Internet Direct TV Itu Merupakan TV Berlangganan Paling Populer Di Amerika Dengan Teknologi Yang Sangat Bagus Disitu Kemudian Kita Lanjutkan Nah Disini Ada Standar Organisasinya Kalau DVB Dia Adalah ETSI European Telecommunication Standard Institute Dan juga Kalian Bisa Buka DVB WW DVB ORG Jadi Kalau Kalian Ingin Mengetahui Referensi Terkait Dengan DVB Kalau Kalian Mau Kalian TV Berlangganan Nah Ini Penting Sekali Untuk Dipahami Kemudian Kalau ATSC Ini Situsnya Open Cable Ini Situsnya Kemudian ISDB Ini Situsnya Kalian Bisa Cari Referensi Disini Kemudian Kita Masuk Lagi Selanjutnya Ke Sistem Digital Pada Penyiaran Televisi Nah Disini Kita Pendahuan Dulu Sistem Televisi Digital Mengapa Digital Mengapa Kita Nah Yang Pertama Adalah Kita Ingin Kualitas Dan Kehandalan Yang Lebih Baik Disini Kualitas Siaran Dari TV Digital Jauh Lebih Baik Bila Dibandingkan Dengan Siaran TV Analog Nah Itu Berdasarkan Penelitian Siaran TV Digital Bebas Dari Noise Atau Dural Sehingga Kualitas Gambarnya Dan Kehandalan Siarannya TV Digital Ini Jauh Lebih Baik Kemudian Yang kedua Adalah Kompatibilitas Nah Kalau Dilihat Dengan Kata Kompatibilitas Ini Dengan TV Digital Maka Beberapa Standar Siaran TV Analog Seperti NTSC PAL SICCAM Dapat Disiarkan Dengan Satu Format Yaitu MPEG 2 Atau MPEG 4 Yang merupakan Salah Satu Format Standar Untuk Siaran Televisi Digital Dunia Jadi Dia Mau Pakai NTSC PAL SICC Mau Dari Amerika Mau Dari Eropa Dia Pasti Menggunakan Standar Format MPEG 2 Untuk Enchord Atau Pengkodean Digital Oke Kita Lanjutkan Yang Ketiga Adalah Skalabilitas Dan Disini Dengan Siaran Dalam Untuk Digital Dimungkinkan Meningkatkan Lebar Layar Televisi Dari Bentuk Layar Standar Yaitu SDTV Atau Standar Definition TV Ke EDTV Atau Enhanced Definition TV Atau Bahkan Layarnya Lebar Lagi Dengan Format Aspek Rasio 16 Bandit 9 Seperti HDTV High Definition TV Oke Nah disini Contoh gambar Dari Efisiensi Penggunaan Kanal Pada Siaran TV Digital Berdasarkan Hasil pengukuran Dengan Pixel Matrix Jadi disini Kita gunakan Software Namanya Pixel Matrix Disini Kita Ingin Mengetahui Isi Dari TS Atau Transport Stream Di Frekuensi Tertentu Nah disini Kalau kita Menggunakan Digital Dalam Satu Frekuensi Ini Kita bisa Mengisi Beberapa Tayangan Atau Beberapa Saluran TV Ini Ada TV TV RI Ada SKTV Ada Metro TV Ada MTV Ada RKTI Nah ini Hanya Menggunakan Satu frekuensi Saja Kalau Analog Tidak Bisa Satu Frekuensi Satu Saluran Tapi ini Bisa Banyak Kita Bisa Analisa Disini Penggunaan Bitrate Berapa Misalnya Yang Dialokasikan Itu Adalah 17 Megabit Per Second Untuk Satu Frekuensi Ini Sekarang terrestri Kemudian Di 17 Megabit Per Second Disini Bisa Kelihatan Nah dia Yang Digunakan 14 266 Megabit Per Second Jadi Masih Ada Sisa Untuk Bitrate Jadi Nah disini Kalau Kita Lihat Kalau kita Lihat disini Disini ada Bitrate Itu Istilahnya Kalau kalian Tahu Kecepatan Proses Pengirimannya Jadi Kalau Kalian Punya Kecepatannya 3 Megabit Per Second Dibandingkan Dengan 1 Megabit Per Second Berarti Kualitas Gambar Videonya Lebih Bagus Yang Lebih Tinggi Megabit Per Second Jadi Disini Kita Bisa Lihat Ada 3,2977 Megabit Per Kemudian Untuk RCTI Dikasih Bitrate 2,9 719 Megabit Per Kemudian Untuk TVRI Dikasih Bitrate 2,1 Dan sebagainya Disini 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 Bisa Dilihat Kualitas Yang Paling Bagus Yang Diberikan Adalah Yang RCTI Digital Maka Disini Akan Lebih Baik Gambarnya RCTI Digital Disini Oke Ini Salah Satu Aplikasi Untuk Analisa Transport Frame Untuk Terrestrial Ada Juga Untuk Satelit Satelit Biasanya Menggunakan DVB Inspector Kita Akan Mengetahui Isi Konten Dalam Frekuensi Yang Kita Rekam Itu Oke Selanjutnya Disini Lanjut Perbedaannya Dengan Pemancar TV Analog Adalah Proses Pengkodean Sumber Dan Multiplexing Atau Pada Pengkodean Kanalnya Atau Salurannya Sedangkan Transmisinya Tergantung Standar Sistem Sierra TV Digital Yang Digunakan Komponen Yang Akan Tetap Ada Sierra TV Digital Adalah RF Jadi Disini Maksudnya Kalau Suatu TV Operator Bermigrasi Dari Analog Ke Digital Yang Dia Fokuskan Itu Hanya Di Bagian Proses Perkodean Sumber Dan Multiplexing Kalau Untuk RF Sama Menggunakan Radio Frekuensi Yang Sama Ini Ada Satu Gambar Disini Perbedaan Kualitas Gambar Atau Lebar Gambar Untuk Yang Analog Dan Digital Disini Bisa Kelihatan Aspek Lasing 4 Banding 3 Sangat Kecil Nah Untuk Yang HDTV Sangat Detail Disitu Gambarnya Resolusinya Lebih Bagus Kita Lanjutkan Lagi Disini Ada Diagram Blok Diagram Pada Pemancar Siaran TV Digital Oke Di diagram Ini Kita Bisa Lihat Sebenarnya Untuk Bagian Blok Untuk Pemancarnya Hampir Sama Yang Dibedakan Itu Bagian Pengkodean Datanya Sama CRC Disitu Nah Disini Kita Lihat Pada TV Digital Ini Sumber Audio Dan Video Merupakan Sebagai Hasil Dari Proses Yang Dilakukan Di Sisi Studio Ini Studio Kemudian Dikodekan Kemudian Sudah Masuk Ke Program Delivery Nah Disitu Dikodekan Tadi Dia Setelah Kode Itu Dia Menjadi Data Digital Sesuai Standar Yang Digunakan Untuk Dijadikan Program TV Yang Disiarkan Selanjutnya Apabila Ada Beberapa Program Ada Misalnya Ada Banyak Program Maka Program Program Tersebut Dimultiplex Atau Digabungkan Program Tersebut Dimultiplex Atau Digabungkan Untuk Bisa Disiarkan Melalui Pemancar Kanan Yang Tersedia Atau Pemancar Saluran Yang Tersedia Dengan Menggunakan Multiplex 1 Karena Bisa Digunakan Bersamaan Sesuai Dengan Jumlah Program Yang Akan Disiarkan Dan Data Yang Keluar Dari Blok Multiplex Ini Juga Merupakan Data Digital Selanjutnya Di bagian Modulator Data Tersebut Dimodulasi Secara Digital Sehingga Sinyal Yang Keluar Dari Pemancar Ini Merupakan Sinyal Yang Termodulasi Secara Digital Nah Pada Siaran TV Analog Sinyal Video Composite Dipancarkan Sebagai Sinyal AM Dan Sinyal Audio Dipancarkan Sebagai Sinyal FM Yang Keduanya Merupakan Sinyal Termodulasi Analog Tapi Kaudus ini Termodulasi Digital Dengan Namanya IQ Modulator Kemudian Saat ini Ada Kemungkinan Beberapa Session TV Analog Sudah Menggunakan Perangkat Digital Dalam Proses Produksi Di studio Atau sumber Misalnya Itu Video Kamera Dan Juga Pemerosesan Jadi Secara Kameranya Dia sudah Menggunakan Yang Digital Nah Karena Sistem Siaran Masih Dalam Untuk Analog Maka Pemerosesan Digital Di bagian Studio Tersebut Harus Diubah Kembali Ke Bentuk Analog Dengan Menggunakan DAC Digital Analog Konverter Untuk Bisa Disiarkan Dengan Kondisi Seperti Ini Session Siaran Yang Dalam Proses Di Studio Sudah Melakukan Digitalisasi Karena Mudah Untuk Migrasi Dengan Mendapatkan Perangkat Yang Belum Dia Untuk Dapat Melakukan Siaran Secara Digital Jadi Untuk Sekarang Ini Pastinya Di Session TV Sudah Menggunakan Perangkat Kamera Yang Canggih Perangkat Mikrofon Yang Canggih Jadi Kalau Kita Menikmatinya Masih Standard Definition Ya Sayang Karena Proses Produksi Sudah Menggunakan Perangkat Yang Digital Tinggal Beberapa Komponen Lain Yang Harus Diganti Di Session Televisi Oke Selanjutnya Ada Sistem Kompresi Video Dan Audio Nah Disini Ada Yang Pertama Itu Adalah Teknik Kompresinya Ada Teknik Kompresi Untuk Semua Gini Data Nah Itu Yang Pertama Adalah Pengodean Run Length Nah Disini Pengodean Run Length Merupakan Suatu Teknik Kompresi Yang Menggantikan Kejadian Yang Berurutan Dari Suatu Simbol Dengan Simbol Yang Lain Diikuti Dengan Sejumlah Waktu Yang Diulang Contohnya Itu Diretan Angka 11111 0 0 0 3 3 5 5 Dapat Direpresentasikan Dengan 1 5 0 6 3 2 5 2 Jadi Ada Proses Konversi Disitu Nah Disini Teknik Konversi Ini Berguna Apabila Ada Suatu Simbol Yang Panjang Jadi Untuk Simbol Panjang Kode Panjang Itu Lebih Gampang Kita Ingat Lebih Gampang Lebih Efisien Nah Teknik Konversi Ini Juga Berguna Untuk Gambar Gambar Yang Memiliki Area Yang Semua Fiksinya Memiliki Nilai Yang Sama Oke Itu Yang Pertama Yang Kedua Adalah Pengodean Relatif Nah Teknik Transmisi Yang Merupakan Suatu Teknik Transmisi Yang Berusaha Untuk Memperbaiki Efisiensi Dengan Mengirimkan Perbedaan Antara Setiap Nilai Dan Nilai Pendahulunya Atau Pradesesor Di tempat Nilai Itu Sendiri Kemudian Adalah Ada lagi Pengodean Hoffman Nah Ini Pengodean Hoffman Itu Merupakan Salah Satu Teknik Transmisi Yang Terkenal Juga Nah Disini Teknik Ini Menetapkan Kode-kode Panjang Variable Atau Variable Length Kode Atau VLC Ke Simbol Simbol Sehingga Simbol Yang Paling Sering Mencum Memiliki Kode-kode Yang Paling Pendek Jadi Tidak Panjang Lagi Kode Jadi Pada Dekomberasi Ini Simbol-simbol Dikembalikan Ke Panjang Kode Tetap Aslinya Ketika Digunakan Untuk Mengkomberasi Text Misalnya Kode-kode Panjang Variable Digunakan Menggandikan Kode-kode Asci Dan Karakter Kalker Yang Paling Umum Seperti Spasi Nah Sedangkan E dan T Ditutupkan Sebagai Kode-kode Yang Terpendek Nah Dengan Cara Ini Maka Keseluruhan Jumlah Bit Yang Diprodukkan Untuk Mengirim Data Dapat Berkurang Dibandingkan Dengan Jumlah Bit Yang Dibutuhkan Jika Representasi Panjang Kode Sebenarnya Digunakan Pembedahan Human Terutama Efektif Untuk Data Yang Didominasi Oleh Simbol Simbol Dengan Jumlah Yang Kecil Kemudian Lagi Ada Pengodean Aritmatik Di Sini Pengodean Hukuman Tadi Kan Sangat Efektif Tapi Hanya Optimal Jika Probabilitas Dari Setiap Simbol Merupakan Negative Forward Of Two Pengodean Aritmatik Tidak Memiliki Terbatasan Dan Pada Umumnya Lebih Efisien Dibandingkan Dengan Teknik Hukuman Yang Lebih Terkenal Kekurangannya Teknik Ini Lebih Kompleks Bila Dibandingkan Dengan Pengodean Hukuman Jadi Lebih Baik Dari Hukuman Tapi Lebih Kompleks Kemudian Disini Ada Pengodean Lempel Ziv Nah Kompresor Lempel Ziv Ini Menggunakan Satu Kumpulan Diretan Simbol Pada Saat Kejadian Diretan Dan Diganti Dengan Suatu Referensi Keposisinya Pada Kumpulan Diretan Simbol Tersebut Ada Beberapa Variasi Dari Teknik Pengodean Ini Dan Perbedaan Mereka Terutama Dalam Bentuk Pengelolaan Suatu Kamus Atau Dari Kumpulan Simbolnya Jadi Perbedaan Kumpulan Simbolnya Yang paling Terkenal Itu Adalah Teknik Variasi Lempel Ziv Wage Nah Itu Contohnya Kemudian Yang Kedua Itu Adalah Teknik Kompresi Intrafram Nah Ini Ada Disini Ada Subsampling Disini Merupakan Teknik Kompresi Gambar Yang Paling Mendasar Nah Disini Teknik Ini Mengurangi Jumlah Data Dengan Membuang Sebagian Dari Data Nah Disubsampling Ini Dia Mengurangi Jumlah Bit Yang Dibutuhkan Untuk Menggambarkan Suatu Gambar Yang Mengakibatkan Kualitas Gambar Yang Dihasilkan Lebih Rendah Dari Gambar Aslinya Kemudian Kalau Yang Kedua Adalah Kuantisasi Kasar Nah Disini Kuantisasi Kasar Bisa Disebut juga Sebagai Course Quantization Dengan Subsampling Dimana Informasinya Dibuang Tapi Kompresisi Ini Dikaitkan Dengan Pengurangan Jumlah Bit Yang Digunakan Untuk Menggambarkan Suatu Pixel Nah Disini Setiap Pixel Dicepan Sebagai Nilai Alternatif Yang Jumlah Nilai Alternatif Itu Lebih Tikil Daripada Gambar Aslinya Sebagai Contohnya Itu Pada Gambar Monochrome Jumlah Bayangan Abu Abunya Dikurangin Itu Kemudian Ada Lagi Pengodean Transformasi Nah Disini Pengodean Transformasi Itu Merupakan Suatu Proses Konversi Dari Gambar Yang Mentransformasikan Suatu Gambar Dari Domain Spasial Ke Domain Prevensi Nah Disini Transformasi Yang Paling Digunakan Menggunakan Pengodean Gambar Di City Atau Di Script Cosine Transform Kemudian Ada Lagi Kuantisasi Vector Nah Ini Merupakan Salah Satu Bentuk Kuantisasi Yang Lebih Kompleks Dimana Pertama-tama Aliran Data Di Input Ke Dalam Blok Blok Suatu Tabel Didefinisikan Yang Berisi Sejumlah Pola Untuk Dan Setiap Blok Dikodekan Menggunakan Pola Dari Tabel Yang Paling Mirip Jika Jumlah Level Kuantisasinya Sangat Kecil Maka Kompresinya Akan Menjadi Lusi Karena Gambar Terkadang Berisi Beberapa Sektor Kuantisasi Sektor Yang Dilang Maka Teknik Ini Akan Sangat Berhasil Untuk Kompresi Gambar Ini Sebenarnya Untuk Pemprosesan Teknik Kompresi Pada Gambar Kemudian Yang Ketiga Ada Teknik Kompresi Interframe Ini Ada Beberapa Contohnya Juga Yang Pertama Adalah Subsampling Nah disini Subsampling disini Dapat juga Diaplikasikan Ke video Sebagai teknik Kompresi Interframe Dengan Hanya Mengirim Berupa Beberapa Frame Nah disini Video 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 Digital Yang Telah Disubsampling Mungkin Hanya Berisi Beberapa Detik Frame Maka Decoder Perlu Untuk Menginterpolasikan Frame Yang Hilang Di Sisi Penerima Jadi Ada Tugas Decoder Tambahan Disini Kemudian Ada Pengodian Perbedaan Disini Pengodian Perbedaan Disini Memerupakan Proses Kompresi Interframe Yang Sangat Sederhana Setiap Bagian Frame Dari Diretan Tadi Itu Dibandingkan Dengan Frame Sebelumnya Dan Hanya Pixel Yang Telah Berubah Di Perubah Dengan Cara Ini Hanya Sebagian Dari Jumlah Nilai Pixel Yang Dikirimkan Kemudian Ada Lagi Pengodian Berdasarkan Bloknya Nah Disini Di Pengodian Berdasarkan Bloknya Itu Jika Frame Frame Itu Dibagi Kedalam Blok 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 Yang Disebut Ini Blok Non Overlaving Dan Setiap Blok Itu Dibandingkan Dengan Lawannya Pada Frame Sebelumnya Kemudian Hanya Blok Blok Yang Berubah Secara Nyata Perlu Di Perbarui Nah Itu Kemudian Ada Lagi Kompensasi Gerakan Berdasarkan Blok Nah Disini Kompensasi Gerakan Berdasarkan Blok Ini Berbeda Dengan Teknik Kompresi Interframe Lainnya Teknik Ini menghasilkan Pendekatan Dari Suatu Frame Untuk Menggunakan Ulang Data Yang Ada Pada Frame Yang Mendahulunya Nah Ada Tiga Tahapan Pada Jenis Kompresi Ini Pertama Frame Yang Yang Akan Diberkirakan Dibagi Kedalam Blok Non Overlapping Selanjutnya Setiap Blok Pada Frame Tersebut Dibandingkan Ke Area Dengan Ukuran Sama Dari Frame Yang Mendahului Atau Sebelumnya Agar Diperoleh Area Yang Sama Nah Kemudian Sistem Kompresi Masih ke Sistem Kompresi Video Dan Audio Digital Tadi Nah Disini Yang pertama Ada MPEG Atau Moving Picture Export Group Dan Generasi Pertama Generasi Kedua Generasi Keempat Generasi Ketujuh Generasi Keduluh Satu Sampai Ke MPEG Yang A Nah Disini MPEG Ini Atau Moving Picture Export Group Ini Merupakan Salah Satu Kompok Kerja Dari ISO Slash IAC Yang Dibentuk Pada Tahun 1998 Nah Disini Untuk Menggembangkan Standar Format Audio Dan Video Terdapat Berapa Standar MPEG Ini Ada Yang tadi Saya sebutkan Tadi Nah Setiap Standar Ini Dirancang Untuk Aplikasi Lajubiter Tentu Jadi Masing-masing Lajubit Itu Berbeda Per second Kemudian Kemudian Yang Kedua JPEG JPEG Ini Singkatan Dari Joint Photographic Export Group Dan Standar ICO Slash IAC 1918 JPEG Ini Merupakan Bagian Kelompok Dari ICO IAC Yang Menekankan Pada Pembentukan Standar Untuk Pengodean Gambar Tune Continue JPEG Merupakan Teknik Kompresi Yang Berifat Lucy Yang Digunakan Untuk Gambar-gambar Full Color Atau Grayscale Nah Disini Dengan Mengekploitasi Kenyataan Bahwa Penglihatan Manusia Tidak Akan Mampu Melihat Perubahan Warna Yang Kecil Contoh Dari Standar Ini Adalah JPEG 2000 Yang Menyediakan Sistem Pembedaan Gambar Dengan Memakai Teknik Kompresi Berdasarkan Teknologi Waveflat Dan Motion JPEG Dia Biasanya Menggunakan DWT Discrete Waveflat Transform Dan Sebagainya Kemudian Ada lagi DV Nah Disini DV Itu Singkatan Dari Digital Video Nah Ini Merupakan Digital Resolusi Tinggi Yang Digunakan Pada Kamera Video Dan Cam Corridor Kalau Kalian Punya Handicam Jaman Dulu Dia Pasti Tau Nah Standar Ini Menggunakan DCT Untuk Mengkompres Data Pixel Dan Merupakan Bentuk Kompresi Solusi Nah Itu Kemudian Ada H261 Nah Disini H261 Ini Merupakan Standar International Communication Union Atau ITU Ini Merupakan Sandari ITU Yang Dirancang Untuk Komunikasi Dua Arah Seperti Video Conferencing Pada Salon ISDN Dan Mendukung Melaju Data Yang Merupakan Kelipatan Dari 64 Kilobit Per Second Nah Disini Algoritma Ini Berdasarkan Pada DCT Dan Dapat Diimplementasikan Baik Pada Perangkat Keras Maupun Perangkat Lunak Serta Menggunakan Kompresi Intraframe Dan Interframe Nah Disini H261 Mendukung Resolusi CIF Kalau kalian Tau Dulu Kalau Misalnya Ada CIF CIF Kurang Bagus Disitu Atau CIF Singkatannya Adalah Common Intermediate Format Dan KCIF Kemudian Ada Lagi H263 Nah H263 Ini Merupakan Standar Kompresi Berdasarkan Pada Standar H261 Dengan Beberapa Peningkatan Pinerja Yang Akan Memperbaiki Kualitas Video Melalui Modelnya Standar Ini Mendukung Resolusi Yang Dipakai Pada Video Conferencing Yaitu CIF Kemudian Ada Lagi H264 Nah Disini H264 Ini Pertama Kali Dipublikasikan Tahun 2003 Nah Ini Merupakan Rekomendasi H264 Ini Dikeluarkan Oleh ITU Atau ICO IIC Yang mengenai Advanced Video Coding For Generic Audio Visual Service Nah disini Standar Ini Dibentuk Berdasarkan Konsep Standar-standar sebelumnya Seperti MP2 MP4 Visual Yang menawarkan Potensi Efisiensi Efisiensi Kompresi Lebih 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 Dalam Kompresi Pengiriman Dan Penyimatan Video H264 Ini Dapat Menyampaikan Kualitas Yang Sama Seperti MP2 Tapi Dengan Lebar Kita Atau Bandwidth Yang Lebih Lebih Jadi Ada Efisiensi Bandwidth Di sini Kemudian Ada Kompresi Di IVX Nah Di IVX Ini Merupakan Suatu Perangkat Tunat Yang Menggunakan Standar MP4 Untuk Mengkompresi Video Digital Sehingga Dapat Di Download Melalui Koneksi Modem DSL Atau Kabel Dalam Waktu Yang Singkat Tanpa Mengarangi Kualitas Gambar Visual Nya Kompresi Terakhir Kompresi Ini Sedang Dikembangkan Melalui Kerjasama Antara DivX Networks Dan Communities Open Source Nah Standar Kompresi Ini Dapat Juga Bekerja Di Berbagai Macam Platform OS Misalnya Windows Kemudian Macbook Kemudian Linux Dan Sebagainya Oke Selanjutnya Di sini Ada Evolusi Standar MP9 MPEG 1 Sampai MPEG A Sampai MPEG 1 Itu Dia Penggunaan Gambar Bergerak Dengan Suara Dengan Laju 1,5 Megabit Per Second Standar Ini Sejak Tahun 1992 Kemudian Berkembang Lagi Menjadi MPEG 2 Di sini Sudah Bisa Televisi Digital Dan Kualitasnya HD Dan HD Ini Sejak Tahun 1993 MPEG MPEG 3 Ini Pengembangannya Sementara Tidak Dapat Diaplikasikan Kemudian Langsung Lanjut Ke MPEG 4 Dia Pengudian Object-Object Audio Visual Standarnya Sejak Tahun 1998 Kemudian MPEG 7 Multimedia Content Description Interface Standar Sejak 2001 Kalau MPEG 21 Dia Sejak 2003 Atau Kerangka Kerja Multimedia Kemudian MPEG A itu Format Aplikasi Multimedia Dipublikasikan Tahun 2000 Kemudian Di sini Ada Modulasi Modulasinya Ya Tiga Di sini Ada Kwadrator Fasa Shift K Atau GPSK Nah Di sini Genis Modulasi Ini Paling Banyak Digunakan Pada Aplikasi Yang Paling Itu Ada Layanan Cellular CDMA Yang Jaman Dulu Ada CDMA Dia Menggunakan GPSK Modulasi Kemudian Ada WLL Wireless Local Kemudian Ada Iridium Nah Ini Suatu System Satellite Atau Voice Dan Data Dan DVBS Digital Video Broadcasting Satelit Jadi GPSK Ini Untuk TV Satelit Juga Bisa Dipakai Di sini Kemudian Yang kedua Adalah Quadrator Amplitude Modulation Atau QAM Nah Di sini Jenis Modulasi Digital QAM Ini Digunakan Untuk Aplikasi Aplikasi Seperti Radio Digital Gumbang Mikro Kemudian Ada DVB C Atau Digital Video Broadcasting Kabel Dan Modul Jadi Kalau First Media Itu Dia Menggunakan QAM Atau Quadrator Amplitude Modulation Modulasi Dan Juga Untuk Instalasi TV Berbeda Di hotel Hotel Juga Karena Menggunakan Kabel Makanya Dia Menggunakan Modulasi Quadrator Amplitude Modulation Kemudian Selanjutnya Yang ketiga Ini Sorry Bukan dua Tapi tiga Itu adalah Orthogonal Frequency Division Multitexting Nah Disini OFDM Merupakan Teknik Modulasi Multicarrier Yang Digunakan Oleh Beberapa Standar Kabel Masa Depan Seperti TV Digital Wireless Line Metropolitan Alien Network Dan Cellware Yang Biasa Menggunakan OFDM Untuk Aplikasi Yang Sekarang Digunakan Nah OFDM Ini Terkait Kalau kita Tahu Terkait Cellular Nah Itu kan Perkembangan Cellular Itu Dari Yang 2G Sampai Sekarang Yang akan Dikembangkan Untuk 5G Itu Dia Sistemnya Itu Biasanya Menggunakan FFT Atau Fast Fourier Transform Dimana Untuk Memperkecil Delay Atau Latensi Dalam Pengiriman Data Jadi Kalau Semakin Kecil Latensinya Maka Proses Pengiriman Data Akan Lebih Cepat Maksudnya Kita Klik Youtube Maka Dia Proses Balikan Ke Kita Sangat Cepat Dalam Satuan Mili Second Oke Itu Itu Saja Yang Dapat Saya Sampaikan Terima Kasih Atas Perhatiannya Untuk Bermanfaat Wassalamualaikum Wabarakatuh Sampai